97,9, Insan FM, Radio Network, Jaringan, Radio Communication, Pendidikan, dan Kebudayaan. Baik, sebabnya, Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan rasu bar kami bersama al-Ustadz kita, Haji Khalid Walid, Elsie Hafizullah. Dan langsung saja kita akan menyampa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz, pagi hari ini? Alhamdulillah. 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 Baik. Dan, sahabat Insania, kali ini pada hari ini, Senin, tanggal 3 Januari 2022, kita sudah memasuki surah Az-Zal-Zala. Dan insya Allah, kali ini akan kita simak bersama tafsir dan talabur surah Az-Zal-Zala, ayat 1 hingga 8. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap amalan ibadah yang kita berikan kepadanya. Amin. Salah dan salam, tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Sahabat insya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita telah masuk kepada tafsir surat Al-Zal-Zalah, yang artinya Zilzal, goncangan yang sangat dahsyat. Ya, gempa atau goncangan yang sangat dahsyat. Para ulama kita berselisih pendapat tentang status surat Al-Zal-Zalah ini. Apakah dia tergolong surat Makkiyah, ataukah surat Madaniyah? Sebahagian para ulama kita, mereka menyatakan bahwa surat Al-Zal-Zalah adalah surat Makkiyah, yang berdasarkan topik pembahasan dari surat ini. Yaitu tentang hari kiamat, kejadian tentang hari kiamat. Karena, banyak para ulama kita menyebutkan bahwa, pembicaraan tentang kondisi-kondisi hari kiamat, itu adalah surat-surat Makkiyah. Dan, sebahagian para ulama yang lain, jumhur para ulama kita, mayoritas para ulama kita, mereka menyatakan bahwasannya surat ini adalah surat Madaniyah. Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. setelah Nabi Muhammad S.A.W. berhijrah ke kota Madinah. Adapun pembahasan utama dari surat ini, sahabat Insani yang diberikan oleh Allah S.W.T, adalah berbicara tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Di mana bumi ini akan digoncangkan oleh Allah S.W.T dengan sedahsyat-dahsyatnya. Lalu kemudian bumi ini akan mengeluarkan isi perutnya, sehingga manusia terkaget-kaget melihat kejadian tersebut. Kemudian Allah S.W.T juga menjelaskan bahwasannya manusia itu akan dibangkitkan dalam banyak kelompok, dalam banyak kelompok yang bermacam-macam. Dan juga Allah S.W.T menjelaskan tentang balasan surga ataupun neraka dalam surat yang mulia ini. Para ulama kita, juga mereka mencoba menjelaskan tentang hubungan antara surat Al-Zalzalah ini dan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Bayyinah. Yang insya Allah akan kita pelajari. Mereka mengatakan bahwa pada surat Al-Bayyinah, Allah S.W.T menjelaskan tentang makhluk yang paling baik dan makhluk yang paling buruk. Sedangkan pada surat Al-Zalzalah, Allah S.W.T menjelaskan bahwasannya manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok, sebahagian masuk ke dalam surga dan sebahagian masuk ke dalam neraka. Jadi seakan-akan manusia atau makhluk-makhluk yang paling baik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, itulah penduduk-penduduk surga. Dan makhluk-makhluk yang paling buruk yang Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, itulah penduduk neraka yang Allah sebutkan dan jelaskan dalam surat Al-Zalzalah. Terkait surat Al-Zalzalah ini, terdapat beberapa hadith yang menjelaskan tentang keutamaannya. Atau menjelaskan tentang surat yang mulia ini. Di antaranya, sahabat insaniah yang dimuliakan oleh Allah S.W.T, Nabi kita, Nabi Muhammad S.W.T, beliau pernah membaca surat Al-Zalzalah ini dalam solat subuh di setiap rakaatnya. Dari seorang laki-laki dari Juhainah, dia berkata, Bahawasanya, laki-laki tersebut mendengarkan Nabi Muhammad S.W.T membaca dalam satu solat subuhnya, Pada dua rakaat, dengan membaca surat Al-Zalzalah. Rakaat pertama beliau membaca surat Al-Zalzalah, Dan rakaat kedua beliau membaca surat Al-Zalzalah juga. Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Ini juga menunjukkan, sahabat insaniah, Bahwa tidak menjadi masalah kita membaca satu surat yang sama pada dua rakaat. Rakaat pertama kita membaca surat Al-Zalzalah misalnya. Rakaat kedua kita tetap membaca surat Al-Zalzalah. Tidak menjadi masalah. Karena bacaan setelah Al-Fatihah, Adalah bacaan sunnah. Kita membaca surat dan ayat apa saja yang kita hafalkan. Di antara hadis juga, Yang berkaitan dengan surat Al-Zalzalah, Sebagaimana yang diriwati oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Amr bin As, Bahwasannya dia berkata, Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iza zul zilatil ardu zil zalaha. Wa Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ta'idun. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sedang duduk. Fabaka Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya, Ma yubkika ya Abu Bakar? Apakah yang menyebabkanmu menangis, wahai Abu Bakar? Qal, Maka Abu Bakar mengatakan, Abkatni hadihi surah. Ya surat ini, Yaitu surat Al-Zalzalah, Telah membuatku menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Lau annakum la tukhti'una wa la tuznibun. Seandainya kalian tidak berbuat salah. Seandainya kalian tidak jatuh ke dalam dosa. Lahu lakallahu min ba'dikum ummah. Maka Allah akan menciptakan ummat setelah kalian ini, Dimana mereka, Yuznibun wa yukhti'un fa yaghfirullahum. Mereka itu melakukan dosa, Melakukan kesalahan, Lalu Allah sallallahu wa ta'ala mengampuni, Mengampuni mereka. Jadi Abu Bakar radiyallahu ta'anhum, Ketika mendengarkan surat ini, Beliau menangis, Sahabat insani yang diunikkan Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Ini membuat Abu Bakar radiyallahu ta'anhum menangis. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, Wajar bagi manusia untuk berbuat dosa. Manusia itu memang terjatuh ke dalam dosa. Bahkan, Jika kalian tidak lagi terjatuh ke dalam dosa, Maka Allah akan gantikan dengan kaum yang baru, Dimana mereka terjatuh ke dalam dosa, Dan mereka beristighfar kepada Allah, Lalu Allah sallallahu alaihi wa 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 sall Kita masuk pada ayat yang pertama Sahabat Insaniah yang diberikan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Iza zulzilatil ardu zilzalaha Apabila bumi itu dikoncangkan oleh Allah SWT Dengan goncangan yang sangat dahsyat Dengan goncangan yang sangat dahsyat Zulzilat Itu bermakna kata para ulaman kita Digoncangkan dengan sangat keras Dan kegoncangan atau gempa yang terjadi pada hari kiamat nanti Itu tidak sama dengan gempa yang terjadi sekarang ini Kita kalau rasakan gempa sekarang Apalagi kalau agak kuat Kencang Gempa tersebut Kadang kita sudah sangat khawatir Takut kita Bahkan lari dari keluar dari rumah kita Takut khawatir Itu baru gempa dunia Yang terjadi sekarang Sahabat Insaniah yang diberikan oleh Allah SWT Gempa yang terjadi pada hari kiamat Itu sangat dahsyat Ya Gempa yang terjadi pada hari kiamat Sangat dahsyat Allah SWT berfirman Ya Yuhannas Wahai sekalian manusia Ittaqu rabbakum Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian Inna zal zalata sa'ati shay'un azim Sesungguhnya Gempa Kegoncangan Pada hari kiamat Adalah sesuatu yang sangat besar Ingatlah pada hari itu Ketika gempa itu terjadi Engkau akan melihat Perempuan yang menyusui anaknya Akan lalai dengan anak yang dia susui Seorang wanita yang hamil Akan langsung melahirkan Keguguran anaknya Subhanallah Engkau akan melihat manusia Sepoyongan Bagaikan orang mabuk Mereka tidak mabuk Kata Allah Akan tetapi azab Allah pada saat itu Pada hari kiamat tersebut Itu sangat keras Ini kegoncangan yang sangat luar biasa Terjadinya kegoncangan bumi Pada hari kiamat Sahabat misalnya yang dimilihkan Allah SWT Adalah pertanda akan munculnya Alam lain Yaitu alam akhirat Sebagaimana yang banyak Diisyaratkan oleh Allah SWT Dalam ayat-ayat Tentang kehancuran alam semesta Ini pada hari kiamat Izas sama umum fatulat Apabila langit itu terbelah Allah katakan Apabila langit itu terbelah Ya hancur Allah katakan Apabila langit itu dilepaskan Subhanallah Langit dibelah oleh Allah SWT Begitupun dengan gunung Engkau melihat gunung-gunung itu Ya Engkau mengira Gunung itu tetap di tempatnya Padahal ia berjalan Seperti berjalannya awal Gunung-gunung itu dihancurkan Oleh Allah SWT Dengan sehancur-hancurnya Maka gunung itu menjadi Debu yang berterbangan Sahabatin sani yang dimilihkan oleh Allah SWT Ini semua menunjukkan Dahsyatnya hari kiamat Yang terjadi pada Pada hari kiamat Begitupun dengan bumi Dihancurkan oleh Allah SWT Makanya Allah katakan Apabila bumi ini diguncangkan oleh Allah SWT Dengan sedahsyat-dahsyatnya Ayat yang kedua Allah SWT menatakan Dan bumi tersebut Mengeluarkan beban-beban beratnya Yang dikandung di dalamnya Bumi keluarkan Apabila kita cermati Dalam kitab-kitab tafsir Dalam buku-buku tafsir Semisal misalnya Tafsir Al-Qurtudi Tafsir Ibn Kathir Tafsir Al-Sa'di Dan tafsir-tafsir yang lainnya Maka perkataan Para ulama salaf Untuk ayat ini Kembali kepada Dua penafsiran Sahabat insani yang dimilihkan oleh Allah SWT Penafsiran yang pertama Bumi Akan mengeluarkan isi perutnya Berupa mayat-mayat Yang dikuburkan Sejak Nabi Adam Sampai manusia terakhir Di muka bumi ini Jadi semuanya dikeluarkan oleh bumi Dimuntahkan kembali oleh bumi Semua manusia yang sudah dikuburkan Sejak dahulu Dikeluarkan semuanya Tafsiran yang kedua Bumi ini Akan mengeluarkan isi perutnya Berupa benda-benda berharga Yang tersimpan di dalam bumi Seperti emas Perak Benda-benda lainnya Benda-benda lainnya Itu akan dikeluarkan Dan Dulu Benda-benda tersebut Menjadi Rebutan manusia Tapi pada hari kiamat Subhanallah Saking dahsyatnya hari tersebut Sampai bumi Mengeluarkan isi perutnya Berupa emas Perak dan sebagainya Tapi tidak diperlukan lagi Oleh manusia Mereka tidak pedulikan Mereka tidak memperebutkan itu lagi Padahal sudah ada di hadapan mereka Kenapa? Karena pada hari tersebut Sangat dahsyat Sahabat insani yang Dindakan Allah Hari itu Orang tidak peduli lagi Dengan harta Kata Allah Subhanallah Yaumala Yaufa'umalun Walabanun Pada hari itu Tidak lagi Bermanfaat harta Dan anak keturunan kita Tidak bermanfaat Kenapa? Dahsyat sekali hari itu Yang difikirkan oleh manusia adalah Apa yang akan terjadi pada mereka Apa yang akan mereka Bertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya pada ayat yang ketiga Allah mengatakan Wa qalal insanu malaha Manusia bertanya pada saat itu Malaha Apa yang terjadi pada bumi? Bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat Tiba-tiba keluar isi perutnya Apa yang terjadi pada bumi? Sebahagian ulama menafsirkan Bahwasannya di hari kiamat nanti Manusia akan bertanya-tanya Dan kaget mereka Bumi yang tadinya tenang Dan kokoh Lalu tiba-tiba bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat Maka orang-orang pun akan berkata Malaha Apa yang terjadi dengan bumi ini? Apa yang terjadi dengan bumi? Sehingga Lapat al-insan disini Sahabat insannya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manusia disini Itu bersifat umum Mencakup orang-orang yang beriman Dan juga orang-orang yang tidak beriman Mereka semuanya akan kaget dengan kondisi bumi Malaha Ada apa dengan bumi ini? Subhanallah Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Karena mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan Hari kiamat Mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dalam surat yasin Allah subhanahu wa ta'ala katakan Kalu ya wailana Mamba'asana mimmarkadina Mereka Orang-orang kafir itu Yang tidak beriman kepada hari kiamat Hari kebangkitan Mereka mengatakan Ya wailana Celaka kami Mamba'asana mimmarkadina Siapakah yang membangkitkan kami Dari tempat tidur kami Yaitu dari kuburan kami Mereka tidak yakin Ada hari kebangkitan Tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang yang beriman Maka mereka telah bersiap Dengan hal tersebut Sahabat insaniya Ya Mereka mengatakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan Di sambungan ayat tadi Dalam surat yasin Ini adalah apa yang Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih Dan benarlah Para rasul dahulu Mereka mengajak kami Untuk beriman kepada hari kiamat Subhanallah Sahabat insaniya Yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ma'izin Tuhadithu akhbarah Pada hari itu Bumi akan menyampaikan Berita-beritanya Bumi akan menyampaikan Isi beritanya Ada dua pendapat Para ulama kita Yang pertama kata mereka Bumi akan menyampaikan Beritanya Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkannya Untuk berkoncang Dan mengeluarkan isi perutnya Jadi ketika manusia bertanya Malaha Ada apa dengan bumi ini? Maka bumi akan menceritakan Aku dibuat berkoncang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memerintahkannya untuk Berkoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat Pendapat yang kedua mengatakan Bumi pada hari kiamat Akan menjadi saksi Tentang seluruh kebaikan Dan keburukan yang pernah terjadi Di atas bumi ini Jadi bumi akan menyampaikan Ya Allah katakan Pada hari itu bumi akan menceritakan Tentang berita-berita Kabar-kabar yang terjadi Di atas bumi tersebut Maksudnya Bumi akan menjadi saksi Apa yang kita lakukan Di atas bumi ini Kebaikan bumi akan sampaikan Keburukan bumi juga akan sampaikan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan tentang Para malaikat yang ada di muka bumi Yang Allah tugaskan untuk Mengawasi dan mencatat Amalan-amalan manusia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kiraman katibin Para malaikat mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang katibin Yang senantiasa mencatat Amalan manusia Ya'lamuna maa taf'alun Mereka mengetahui Apa yang kalian kerjakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dicatat semuanya Bahkan sampai Satu ucapan yang kita ucapkan Dengan lisan kita Ma yalfidhu min qawlin Illa ladayhi loqibun atid Tidak ada satu ucapan pun Yang kita ucapkan Melainkan ada malaikat pengawas Yang selalu mencatat Dia selalu mengawasi Dan selalu mencatat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang tangan Kaki manusia Yang akan menjadi saksi Pada hari kiamat nanti Yang kita gunakan Selama hidup di dunia ini Kata Allah Al-Ya'uma nakhtimu Ala afwahihim Pada hari ini kami tutup mulut mereka Watukallimuna aidihim Yang akan berbicara kepada kami Adalah tangan mereka Watashhadu arjuluhum Bimakanu yakisibun Yang akan bersaksi Atas apa yang mereka kerjakan Adalah kaki mereka Kaki akan menjadi saksi Tangan akan berbicara Menjadi saksi Subhanallah Bahkan sampai kulit Akan bersaksi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berkata Kepada kulit-kulit mereka Kenapa kalian menjadi saksi Terhadap kami Maka kulit akan menjawab Kami dibuat Bisa berbicara Oleh zat yang membuat Segala sesuatu Bisa berbicara Atas izinnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Membuat kulit pun berbicara Sahabat insani yang dimilihkan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bi anna robbaka Au halaha Karena sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memerintahkan Yang demikian Itu kepadanya Allah yang telah Memerintahkan bumi Mengizinkan bumi Untuk berbicara Menyampaikan Apa berita yang terjadi Pada bumi Selama ini Kebaikan dan keburukan Yang kita lakukan Di atas bumi tersebut Allah yang akan Buat bumi itu berbicara Kemudian ayat yang ke enam Sahabat insani ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yawma izin Yasdurun nasu ashtata Pada hari itu Ya Manusia keluar dari Kuburannya Dalam keadaan Berkelompok-kelompok Kata Allah subhanahu wa ta'ala Liurau'a'ma lahum Untuk diperlihatkan Kepada mereka Balasan dari semua Amalan-amalan Perbuatan mereka Inilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Membangkitkan Semua manusia Di hari kiamat Dalam keadaan Berbeda-beda Sesuai dengan Amalan-amalan mereka Selama hidup di dunia Amalan mereka Hidup di dunia Berbeda-beda Maka Mereka pun Dibangkitkan Dalam keadaan Berbeda-beda Sesungguhnya Sesungguhnya Usaha-usaha kalian Menuju kepada Allah Itu syatta Beraneka ragam Maka manusia Akan dikumpulkan Berkelompok-kelompok Berdasarkan Tingkatan Dan derajat Mereka Dalam kebaikan Ataupun keburukan Kemudian Allah Mengatakan Maka barang siapa Yang mengerjakan Kebaikan Sebesar Zarrah pun Dicaya dia akan Melihat balasannya Sahabat insani Yang dimulakan Ya Allah Dalam ayat ini Allah menyebutkan Khairan Kebaikan Dalam bentuk Nakirah Tidak menggunakan Aliflam Bukan disebutkan Al-khairan Tapi disebutkan Khairan Tanpa menggunakan Aliflam Ini memberikan Kaidah bahwa Yang dimaksudkan Adalah segala macam Kebaikan Apapun bentuk Kebaikan tersebut Sahabat insani Yang dimulakan Allah Siapa yang melakukan Kebaikan Sekecil apapun Dia Maka dia akan Melihat balasannya Adapun makna Dari Zarrah Sesuatu yang kecil Zarrah Ini para ulama Menyebutkan Di antara Makna Yang disebutkan Oleh mereka Zarrah itu Adalah semut Yang baru lahir Semut kecil Semut yang sangat Kecil Artinya Kebaikan Sebesar semut Itu pun Yang kita lakukan Tetap akan kita Lihat balasannya Jangan pernah khawatir Di sisi Allah Subhanallah Sebahagian Sebahagian Para ulama Ada yang meletakkan Debu Di atas tangannya Lalu kemudian Debu itu Ditium Dihempaskan Begitu saja Lalu kemudian Dikatakan Itulah yang disebutkan Dengan Zarrah Bagaikan debu Yang sangat kecil Sebahagian Yang lain Mengatakan Debu itu adalah Partikel-partikel Kecil Yang terlihat Di salah-salah Cahaya matahari Pada saat Debu-debu Beterbangan Ketika debu Beterbangan Ada cahaya matahari Yang masuk Melewati Ventilasi rumah kita Itulah Zarrah Kata para ulama kita Alakulihal Sebesar itu Kebaikan yang kita lakukan Akan kita lihat Balasannya Sebagaimana pula Keburukan yang kita lakukan Meskipun Sangat kecil Tetap akan kita lihat Balasannya Di sisi Allah Subhanallah Allah mengatakan Di akhir ayatnya Dan barang siapa Yang mengerjakan Kejahatan Sebesar Zarrah pun Misalnya dia akan Melihat Balasannya Dari Allah Subhanallah Sahabat insannya Yang diberikan Allah Allah mengetahui Segala yang terjadi Maka Ayat ini Mengajarkan kepada kita Untuk benar-benar Mengimani hari Kiamat Mengimani hari Pembalasan Dan mempersiapkan diri Untuk hari Kiamat tersebut Karena sesungguhnya Kebaikan Sekecil apapun Yang kita lakukan Akan dibalas oleh Allah Dan keburukan Jumpa lagi Pada pekan depan Di surah berikutnya Dan Sahabat insannya Akhir kata Saya Dhani Syendra Bersama Al-Ustaz Haji Khalid Walid L.C. Hafizullah Mohon pamit Dari Ruang Dengar Anda Terima kasih atas Kebersamaannya Kita tutup dengan Doa Kehortum Majelis Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh